Intro Halo sahabat ketemu lagi di Luki Hakim channel Pada video kali ini saya kedatangan tamu dunia satwa kita Dan juga ada Sandy Jadi si Sandy ini penasaran sama ular Pengen megang secara langsung seperti apa Dan juga penasaran sama ular putih saya Dan yang ular besar si Nyangi Kembang Jadi ya kita akan membahas tentang ular sedikit lah Ini posisi ngelibet dia Ngoci sengoncing-ngoncingnya Sampai saya tuh udah kesemutan gak bisa Ini sampe lemes dia nih Ininya lemes Karena dia kekuatannya disini nih Di konci sama dia nih Badannya dia ini di konci sama ini Terus palanya format Format gak bisa dibuka Tenangnya di tengah Tenangnya di tengah semua Ini kalau di leher udah gak ada ampun nih dia Dia bener-bener lagi nguci Nguci kayak Ini loh gua piton Walaupun dia gak ngegigit Ini bener-bener Ini sama dia nih Badannya dia ditutup sama ini Ditutup jadi ini udah lemes Karena full power disini Terus biar dia gak bisa dibuka Palanya kesini Tadi ekornya sempet munci Tapi udah saya buka Ini kan jadi gak bisa dibuka nih Kayak gini Ini kalau di leher orang gak bisa buka Harus ditolongin 3 orang lebih Belum mati Terus ambil dari kepala ya bang Ambil dari kepala Ambil dari kepala Tuh kepala gigit kan Sampai kepala gigit tuh Oh iya loh kenceng sekali loh Dia punya kepala yang nyantau kesana aja ya Ini megangnya tuh kenceng Ini nih yang Apa Konci nya disini nih Konci nya disini Ini kenceng sekali Bisa buka gak coba Om Bisa gak Habisnya buka kan Ini kalau nolongin orang leher gak bisa Kalau kayak begini kondisi mesti nolongin gimana ini Ini kalau itu Saya mesti turun ke bawah Diem lemes biar dia jalan kabur Oh jadi biar dikira mangsanya sudah Iya udah mati Udah mati Kalau di leher kan gak bisa Di leher kita kan pasti Klojot-klojot Beru mati atau pingsan gitanya Iya Ini bisa merah begini jadinya Karena sama dia dikunci badannya Hmm Ini darahnya Ini dia ngeremes lagi nih Nge-squeeze lagi Udah liat nih nih Uuh itu Ini kan ditulang mendingan ya Kalau gak ditulang kan kayak di ini Ini saya dua tangan ini Bener-bener gak kuat Sangat gak kuat coba Tuh om Kuat gak buka Misalnya tolongin om Misalnya udah mau mati kecekek Tuh bisa gak nolongin Iya Gak bisa kan Ini karena dia udah loncit Iya Gak bisa dibuka Tuh om Putra kuat gak Coba nih Sahabat kita lihat Yang lebih keker di badannya Sini aja nih bukain ini Bismillahirrahmanirrahim Gimana ya Gimana ya Gimana ya Gimana bisa kan Nah ini kalau temen kita lagi di lilit lehernya Buntutnya dulu kan Biasanya buntutnya dibukain ini Sekarang udah gak bisa tuh Ini karena sudah ngunci Bukan ini Mesti dari kepala ya Pak Iya Tapi kan sebenarnya kalau di leher itu Kalau keburu ya Pak Kayak gini siarang Ini jantan apa Jantan Tuh Susah ya Susah Susah Sudah pegang ini posisi paling aman Kesana lagi Tangannya Tangannya Oke Wow Well actually it's not that bad Gitu Ini berasa pencinta gak di tulang Belum ya Belum jalan Berat ya Ini kan Lihat tenaganya supernya apa Senternya ada di Sayang 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 Bayangannya tuh Kasar Sisiknya Ternyata gak Ini halus sekali Dan bersih Dan gak bau Enggak Terus Ya bersih Kan kadangnya se kain Kayak berminyak Atau bergelon bir Ya And then this is the first time I pegang ular ini Parahnya dong Tapi berani loh Pertama kali pegang Berani Iya Pokoknya mulai Enggak Dia cuma pegangan Bukan libet Oh iya Oke Kalau dia mau libet Dia kesini Oh Dia ada tekniknya Dia tadi udah kok Udah melepasin energinya Dia udah capek Jadi udah dibikin lelap Kalau sama saya Pengenalan aja Tapi belum Ini kalau pak kasih Nah ini 14 kilo Nah ini bener-bener Mantap ini Bang Udah bang Aku gak tau Bang Bang Udah bang Bener bang Belom Nah ini nih Lu diem Jangan gerak Jangan gerak Campur foto Campur foto ya Oke Oke Sekarang kiriran Putra Enggak kok udah pernah Udah punyel-punyel Gue rasa Gue gak ngerti Ya lu dong Kalau gue udah 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 Makasih ya Harusnya dulu Jadi ulernya unik Dia pribadinya gak suka gigitin orang Tapi dia suka ngelibet Ada yang suka gigit orang tapi gak ngelibet Jadi pengen dia nyamber-nyamber gitu Dan ular itu punya personality Jadi dua ular berbeda Apa yang sama Jenisnya sama-sama Itu perserangannya Sifatnya beda Dia tuh lagi pengen kawin Oh birahin Maksudnya dia tuh melilit gue mulu dari tadi Bu Coba kasih tau birahinnya Ini Ini ada bau yang sangat penyengat Ada kelencar apa gak tau Nah kalau ini beda tekstur ya Lebih kasar ya Ini beda tekstur Akhirnya ketekap juga ini Nanti 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 Ini dia udah ngasak dari tadi Udah nyanyi Oh ini dia udah ngapas Oh apa Nah gini-gini dia tertarik untuk Ini takut loh itu Tertariknya tuh Enggak maksudnya Ini tertarik untuk Nangisah gak Enggak Dia enggak Tertariknya Tertariknya Nanti dia bilang ular lepas Ternyata Tertariknya 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 Ini ada yang kelepas ya Ini masanya ganti bulu kali Kulitnya 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 Berapa lama sekali? Dua sampai tiga bulan sekali Oh seperti itu Tertariknya 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 Berubah gak? Enggak sama Dia cuma ganti Kutikulanya Apa istilahnya ya? Kulit mati Kulit matinya ya Oh pantesan dia awet kuda Ini namanya? Nyai Kembang Nyai Kembang Dimati karena sakit Apakah ada cerita dibalik itu? Karena ini kan betina Terus ada di pusat kembangan Jadi Biar gak ketukar-tukar Kayak saya kan Si Nyai Kembang udah makan belum Gitu Kalau gak dikasih nama Bingung ya Ulur Sanca Ulur Sanca Ulur Sanca Ulur Sanca Dia nyaman sih Bukan posisi Ini bisa tidur loh Begini Terus dia tidur diem Bisa dua jam Gitu Gitu Oh ya gue klik Jangan lalu entah Sanz Gitu Gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati